Warga meneriakan yel-yel dukungan untuk Saka Tatal saat jalani sidang lanjutan peninjauan kembali. Dukungan mengalir karena masa yakin Saka Tatal tidak terlibat kasus pembunuhan Fina dan Eki. Saka Tatal Saka Tatal juga diakini tidak terlibat sama sekali dengan kasus pembunuhan Fina dan Eki. Saka Tatal, manusia yang paling kejam saat ini adalah orang yang saat ini menjadi kapolsek. Maka menurut saya dia tidak pantas jadi kapolsek. Dia pantasnya ada di jeruji besi, bukan ada di kantor polisi. Dan juga hari ini dia juga melakukan perlawanan terhadap Kapolri dengan menggunakan jasa-jasa advokat swasta. Pada lanjutan sidang peninjauan kembali hari ini, termohon dari pihak jaksa penuntut umum menolak pengajuan dan dalil dari Saka Tatal. Padahal kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan 10 bukti pamungkas untuk memulihkan nama baiknya dari kasus pembunuhan Fina dan Eki. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, Ainews melaporkan.